Intro Kedatangan Haidir ke rumah Mendiang Lia Astuti di Perumahan Taman Harapan Indah Bengkong Batam ini sudah ditunggu ratusan warga. Warga penasaran ingin melihat langsung reka ulang saat tersangka menghabisi nyawa korban. Dari 21 adegan yang diperagakan tersangka, terlihat bagaimana awal petaka hilangnya nyawa Lia Astuti. Kejadian bermula saat tersangka datang ke rumah korban untuk meminjam uang dengan alasan istri tersangka di Jawa sedang sakit. Korban yang tidak memiliki uang malah membawa tersangka ke ustadz sebelah rumahnya untuk meminta doa agar istri tersangka sembuh. Karena sudah berniat merampok, malam 20 Agustus 2017 tersangka menyelinap ke rumah korban. Saat korban pulang usai menghadir acara 17-an, tersangka langsung menghadang dan menikam korban sebanyak 5 kali. Korban sempat berteriak dan teriakan korban didengar ilham sehingga terjadi duel antara keduanya. Sementara itu Mary kerabat korban yang hadir dalam rekonstruksi ini terus menangis. Ia berharap aparat penegak hukum memberi hukuman yang berat kepada tersangka. Ibu hidup pun biayai, anak yang biayai kalau istri kamu sakit, marilah ibu bawa ke tempat Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz bisa bantu doa istri kamu, diantari lah seperti kejadian tadi. Tapi ternyata niatnya sudah jelek.